Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Resti di channel Toko Pejasel Solusi Kebutuhan Gadget Anda Oke di video kali ini kita akan mengulas sedikit Tentang handphone Nokia 6310 Asing-asing deh dengan yang namanya Nokia Itu loh handphone Nokia yang pernah berjaya di masanya Dan yang ada game snack yang terkenal itu Kabarnya nih Nokia menghidupkan kembali ponsel lawatnya Yaitu Nokia 6310 Nah kalau Nokia 6310 ini hari dengan versi terbaru Banyak banget nih pembaruannya Mulai dari segi desain, spesifikasi, dan fitur-fitur lainnya di Nokia 6310 ini Pokoknya bisa dibilang Nokia 6310 ini tampil lebih modern Dan juga tampil lebih seren Tapi tetap tidak menghilangkan unsur klasiknya ya Jadi kalau misalkan kalian beli handphone Nokia 6310 ini Kalian masih bisa tetap bernostalgi ya deh Oke langsung saja kita bahas spesifikasinya yuk Nah Nokia 6310 ini memiliki layar berwarna 2,8 inch Tampilan layarnya memiliki ukuran icon aplikasi yang lebih besar Dibandingkan dengan Nokia candy bar lainnya Selain itu di Nokia 6310 ini ada mode aksesibilitas yang menyederhanakan menu Nokia 6310 ini ditenagai oleh prosesan Unisoc 531F Dan juga RAM 8MB, internal 16MB, dan bisa diperluas dengan microUSD up to 32GB Dan di bagian belakang Nokia 6310 ini terdapat kamera dengan ukuran 0,3MP With LED Flash ya Sama seperti handphone lawasnya nih Nokia 6310 ini hadir dengan fitur MP3 Radio FM berkabel dan mirkabel Terus juga jack handphone 3,5 Serta memiliki bluetooth 5.0 nih Nokia mengklaim bahwa Nokia 6310 ini bisa digunakan untuk teleponan hingga 7 jam loh Dan juga bisa bertahan hingga berminggu-minggu dalam mode standby Ya walaupun baterainya hanya memiliki 1150 mAh ya Oh iya Nokia 6310 ini memiliki 2 varian warna ya Ada warna hitam dan juga warna hijau Untuk harganya sendiri Nokia 6310 ini dibanderol dengan harga 725.000 rupiah Dan handphone ini juga cocok untuk orang yang ingin handphone simple dan tahan lama Serta juga cocok untuk orang tua yang gak mau ribet pake Android Dan untuk kalian yang berminat Kalian bisa datang saja langsung ke BJSEL Jalan Suha No.214 Majaringka Dan ke Intikon Jalan C.I. Haji Abdul Hali No.226 Majaringka Tepatnya dekat alun-alun Majaringka ya Dan untuk kalian yang ada di luar kota Kalian juga bisa datang ke marketplace kita Ada Toko Media BJSEL, Shopee BJSEL, Bukalapak BJSEL dan juga aplikasi BJSEL Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Bertemu lagi bersama saya di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh